Selamat datang kembali Sobat Sehat Betesda di episode ke-9 Talk BTS. Tanya aja langsung ke Betesda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada hari ini kita kedatangan seorang nama sumber yaitu dokter spesialis saraf rumah sakit Betesda, Dr. Yohan Budi Hartanto, MSJ SPS. Selamat siang Dr. Yohan. Selamat siang Dr. Yohan. Kabar baik dokter? Siap. Baik. Seperti janji kita kemarin, pada hari ini kita akan membahas mengenai stroke. Jadi stroke ini merupakan salah satu penyakit yang banyak didirita oleh orang Indonesia ya dokter ya? Betul. Bukan hanya di Indonesia tapi di dunia dokter. Baik. Nah berarti bagaimana caranya sih kita itu mengenali kerabat atau saudara atau bahkan diri kita sendiri kalau ada kejara-kejara stroke. Nggak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dr. Yohan. Baik Dr. Yohan, kita masuk ke topik yang pertama. Apa itu penyakit stroke? Mungkin dokter ini. Stroke adalah gangguan peredaran pembuluh darah otak yang bersifat global atau kukal. Gangguan peredaran pembuluh darah otak di sini diartikan bahwa terjadi suatu sumbatan atau perdarahan yang terjadi di pembuluh darah otak. Dipastikan bahwa suatu stroke juga bukan disebabkan oleh trauma kepala, infeksi, ataupun tumor. Baik, Dr. Yohan. Menyambung apa itu penyakit stroke? Apa saja sih dok tipe-tipe stroke itu dokter? Ya, tipe stroke secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah stroke infak atau stroke penyumbatan. Stroke infak atau stroke penyumbatan ini terjadi sekitar 80% pasien. Pasien stroke. Kemudian yang kedua, stroke hemorragic. Stroke hemorragic di sini kita bagi apakah itu suatu perdarahan intraserebral yang persentasenya sekitar 15% ataupun stroke perdarahan subarachnoid yang persentasenya sekitar 5% Antara perdaraan subarachnoid itu perdaraan yang terjadi di ruang subarachnoid kalau perdaraan yang intraserebral itu perdaraan yang terjadi di otaknya. Baik, dokter. Menangganti tipe-tipe stroke tadi dokter, apa saja sih dok faktor resiko dari stroke? Apakah itu faktor resikonya sama dari antara tipe-tipe itu dokter atau berbeda-beda dok? Secara garis besar sama dok. Secara garis besar sama. Tetapi ada beberapa faktor yang lebih dominan. Pada umumnya faktor resikonya ada dua. Yang pertama faktor resiko yang dapat kita kendalikan. Dan yang kedua faktor resiko yang tidak dapat kita kendalikan. Untuk faktor resiko yang dapat kita kendalikan antara lain, hipertensi. Hipertensi ini merupakan faktor resiko utama untuk terjadi stroke perdarahan. Yang kedua, alkohol. Alkohol juga meningkatkan resiko untuk perdarahan. Kenapa? Tensinya akan meningkat. Kemudian terjadi gangguan liver juga bisa. Bisa terjadi gangguan antrafibrilasi dengan minimal alkohol. Yang ketiga, diabetes. Kadar gula darah yang tinggi juga meningkatkan resiko untuk terjadinya stroke. Terutama stroke yang sumbatan, stroke infak. Kemudian faktor resiko yang ketiga, merokok. Kemudian berat badan berlebih. Kemudian ada juga faktor resiko yang tidak dapat kita kendalikan. Faktor resiko ini apa? Usia. Kalau usia memang sudah semakin tinggi usia, semakin juga lebih sering akan lebih persentasenya lebih besar untuk kena stroke. Tetapi tidak menutup kemungkinan di usia muda pun juga dapat terjadi. Kenapa? Karena stroke tidak mengenal usia. Pada umumnya, usia tua. Tetapi usia muda pun juga bisa terkena. Tidak mengenal jenis kelamin juga. Dan tidak mengenal waktu. Kemudian faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan berikutnya adalah ras. Ada ras-ras tertentu yang dapat lebih sering untuk terkenal stroke. Kemudian yang ketiga adalah salah satunya penyakit anemia sickle cell. Nah, dua faktor resiko tadi yang dapat kita kendalikan dan tidak dapat kita kendalikan harus kita anam desa, kemudian kita lacak, kemudian kita kendalikan semuanya. Baik, dokter Yohan. Mengenai tipe-tipe stroke dan resiko tadi, tentunya orang Indonesia banyak yang mengalami diabetes melitus, hipertensi, pola makan kurang baik. Berarti resikonya sedikit tinggi dong, dokter, tentang stroke. Betul, betul. Bagaimana dokter kita mengenali atau mendeteksi dini supaya sobat sehat, betul, dan semuanya bisa tahu apakah saudara atau kerabatnya ini ada kejelasan? Ya, dari organisasi stroke dunia mengeluarkan seperti guideline, seperti guideline untuk orang awam, untuk masyarakat awam dalam pengenalan stroke. Antara lain, yang pertama, se-segera, sikatan segera. Se, yang terdiri dari senyum, kalau kita saat senyum, menyenyumkan wajah, kita lihat di kaca, kalau senyumnya merot, hati-hati. Kemudian G, dari gerakan tangan sama kaki yang tertinggal. Kemudian ra, dari bicara kita, bicara yang tadinya tidak pelo, kemudian bicara menjadi pelo, atau tadi bicara yang awalnya nyambung, kemudian tiba-tiba tidak nyambung. Nah, gitu ada gejala tadi, senyumnya yang tidak simetris, kemudian tidak simetris, kemudian gerakannya terlambat atau tertinggal, kemudian bicaranya pelo, segera langsung ke rumah sakit. Seperti itu lagi. Baik, berarti kalau ada gejala stroke itu harus segera dilarikan ke rumah sakit. Betul, segera ke rumah sakit. Apalagi kita rumah sakit PTSD, kita mempunyai unit stroke, kita lebih intensif dalam menangani pasien. Kemudian di rumah sakit PTSD merupakan salah satu rumah sakit pelopor di Jogja yang kita melakukan terapi thrombolisis. Jadi, pada pasien-pasien dengan stroke sumbatan, jika dari konsep pertama kali kurang dari 4,5 jam, kita akan melakukan thrombolisis. Jadi, kita bisa mengejar sehingga defisit neurologisnya ataupun tingkat kecacatannya akan kita minimalkan. Berarti, sobat sehat-sehat apabila mengenali gejala tersebut, lebih cepat, lebih baik. Ya, betul. Karena kita mengejar 4,5 jam pertama tadi. Baik, dokter. Baik, dokter. Baik, dokter. Untuk kita semua, dokter, bagaimana prevensi atau pencegahan supaya yang punya faktor risiko ataupun yang belum punya faktor risiko itu tidak terkena stroke? Ya, betul, Ria. Secara umum, prevensi kita berdua. Prevensi primary, yang kedua, prevensi secondary. Kalau prevensi secondary, jelas orang-orang yang sudah terkena stroke, dia harus kontrol rutin. Salah satunya, kenapa? Karena ada obat-obat tertentu yang kita berikan supaya pasien ini tidak terkena stroke ulang. Jadi, target secondary prevention adalah jangan sampai pasien ini stroke ulang. Kemudian yang primary prevention, jelas, tadi kita faktor-faktor risikonya sudah disebutkan di depan. Antara lain, satu, hipertensi. Hipertensi kita harus sebisa mungkin tensi normal. Target kita adalah, pokoknya setidaknya harus di bawah 140 per 90. Di atas itu, harus dengan obat biasanya. Tetapi biasanya, dengan warna, diet bisa menurunkan sekitar 3 sampai 5 mm lagi. Bisa terkendali tanpa obat. Kemudian yang kedua, obesitas. Pada pasien-pasien dengan obesitas, dengan body mass index yang tinggi, harus diturunkan jadi body mass index yang normal. Kemudian merokok. Jelas, merokok. Total tidak boleh. Konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol sebisa mungkin tidak. Tetapi kalau pada pasien, ada orang-orang atau pasien yang kebiasaan orang barat nih, mereka konsumsi alkohol, ya ada batasannya. Ada batasan atau unit tertentu yang diperbolehkan. Kemudian, kadar kolesterol. Orang Indonesia kan banyak makan nasi, banyak makan laut nih dok. Jadi, otomatis kolesterol, gula darah kadang-kadang tidak terkontrol. Ah, diberikan saja, tidak ada gejar apa-apa. Padahal itu hanya bisa diketahui dari hasil lab. Nah, gula darah harus dikendalikan, jangan sampai tinggi. Kolesterol juga jangan sampai tinggi, terutama yang LDL, kolesterol jahatnya. Sebisa mungkin kolesterol jahat, nilai LDL, batasnya 100, bisa mungkin. Kemudian, triglycerid juga, sebisa mungkin di bawah 200 atau menyentuh angka 150. Kemudian, olahraga nih yang sering kita lupakan. Orang sehat, ataupun orang yang pasien yang sudah terkena astrok, bisa mobilisasi, sebisa mungkin tetap harus olahraga. Olahraga yang dihancurkan adalah setiap hari dengan minimal 30 menit per hari. 30 menit per hari dengan aerobik, moderate. Faktor risiko yang berikutnya adalah, yang sering kita lupakan, dan ini baru-baru ini dari organisasi strok dunia, Kita, mensosialisasikan bahwa satu di antara enam pasien depresi atau pasien yang stres psikologis, itu terkena strok. Jadi, faktor psikologis harus juga dikendalikan, jangan sampai kita stres. Itu tadi dari orang depresi, kalau orang yang normal, satu di antara empat orang pasien, satu di antara empat, satu di antara empat orang akan terkena strok. Nah, yang kalau pasien depresi tadi, satu di antara enam orang depresi akan terkena strok. Baik, dokter Yohan. Sobat saya tersegah pasti bertanya-tanya, bagaimana prognosis atau bagaimana kedepannya kalau pasien itu ada strok, dokter? Apakah bisa sembuh total? Apakah seperti apa dokter? Boleh dijelaskan dokter Yohan? Ya. Semakin cepat pasien ke rumah sakit, semakin baik prognosisnya. Pada pasien strok infak tadi, kita mengejar empat setengah jam tadi. Empat setengah jam pertama kita kejar. Begitu kita kejar, boleh dibilang 99% prognosisnya baik. Kemudian kalau yang tipenya perdarahan, kalau memang pasien ini membutuhkan operasi segera, kita konsultasikan ke detak-detak dasar, kita lakukan operasi. Prognosisnya juga bisa baik. Jadi, semakin cepat pasien ke rumah sakit, kita akan menyelamatkan sel-sel yang sekarat, supaya prognosis ke depan pasiennya lebih baik. Tetapi, ada data yang mengatakan bahwa 10% pasien sembuh sempurna, 10% pasiennya itu akan meninggal ketika sampai di UGD, dan 80% pasien akan mengalami kecacatan dari tingkat ringan sampai yang berat. Itu semuanya tergantung dari kecepatan ke rumah sakit. Jadi, kembali lagi Sobat Sehat Betesda, kita harus segera datang ke UGD apabila mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan Dr. Ilhan tadi. Dan jangan khawatir, selain kita punya unit stroke di Betesda ini, juga mempunyai dokter bedah syarah yang bisa siap 24 jam untuk menanami kasus-kasus stroke dengan berdarah-darah. Dan jangan lupa dok, ambulan kita juga standby 24 jam, Sobat Sehat Betesda juga bisa telpon ke rumah sakit Betesda untuk meminta bantuan ambulan panggil jika ada keluarga yang mengenai stroke. Iya, apabila khawatir, langsung telpon ambulan, langsung datang sebelum 4,5 jam, langsung sembuh dengan terkontrol dengan baik. Terima kasih banyak Dr. Ilhan atas topik yang sangat menarik pada hari ini karena banyak sekali faktor risiko yang ada di orang Indonesia. Sobat Sehat Betesda, jangan lupa bagikan informasi ini kepada saudara atau kerabat Anda yang membutuhkan informasi mengenai stroke. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika. Saya Dr. Ilhan. Undur diri. Sampai jumpa di Talk BTS episode ke-10 dengan topik yang tidak kalah menarik. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. Salam Sabah!